Hai Sobat Jangkung Kali ini Master Jagu akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Merubah background video seperti ini Nah terlebih dahulu mari kita buka aplikasinya guys Nah disini saya menggunakan aplikasi Bernama Adobe Premiere Pro Mari kita buka aplikasinya Kemudian kita pilih new project Nah disini adalah tempat kita Memberikan nama file project kita guys Disini saya akan memberikan nama Cara merubah background Kemudian disini kita bisa memilih Lokasi penyimpanan file project ini guys Setelah selesai Kita pilih select folder Untuk parameter yang lainnya Biarkan saja seperti ini Setelah itu kita pilih ok Nah ini adalah lembar kerja kita guys Setelah ini kita akan mengimpor Footage Atau file Project kita guys Kita drag Footagenya ke timeline Nah sudah masuk ke timeline Footagenya guys Nah disini saya akan menaikkan video Satu layar Dan menurunkan Audio satu layar ya Karena Di tengah-tengah ini akan kita Isi dengan Backgroundnya guys Nah disini saya akan mencoba Memplay dulu ya Dengan menekan tombol spasi pada keyboard Atau Menekan tombol play pada Screen guys Hai sobat jangkung Kali ini Master jangkung akan memberikan Tutorial Bagaimana caranya Merubah background video Seperti ini Nah disini kita akan mencari Dimana posisi tepukan pertamanya guys Kita akan paskan dengan Posisi perubahan backgroundnya guys Nah disini guys Setelah itu Kita akan mengimport Footage Background kita guys Disini saya mempunyai Empat backgroundnya guys Seperti video yang Saya tampilkan di awal Itu terdapat Empat background guys Kita masukkan semuanya Backgroundnya ke Timeline Seperti ini guys Nah jadi seperti ini guys Disini untuk Backgroundnya belum terlihat ya guys Untuk melihatnya Kita harus Menonaktifkan dulu ya Simbol mata ini Atau Tugel Output tracknya guys Kita nonaktifkan dulu Untuk melihat Backgroundnya guys Nah disini kan Dapat kita lihat ya guys Untuk ukuran Backgroundnya Belum sesuai dengan Ukuran framenya ya guys Nah untuk itu Kita harus Mengepaskan ukuran Background dengan ukuran Framenya guys Nah caranya kita Klik pada Backgroundnya guys Kemudian kita pergi ke Efek kontrol Kemudian kita atur Skalanya Sesuai dengan Ukuran Frame nya guys Nah kita atur-atur aja ya guys Agar pas Nah ini hasilnya guys Kalau sudah Posisikan kursor Di detik Saat Tadi kita Tepuk tangan pertama guys Lalu aktifkan kembali Tugel Track output Video kita guys Kemudian kita potong video Dengan menggunakan Razor tool Seperti ini guys Setelah video terpotong Kita pilih kembali Selection tool Selanjutnya kita akan Mengcrop videonya guys Kita pergi ke Efek Kemudian kita Searching Efek crop guys Kemudian Drag Efek crop Ke Videonya guys Kemudian kita pergi ke Efek kontrol Nah disini terdapat Efek crop ya guys Nah kita crop Bagian latar yang Tidak tertutup oleh Green screen ya guys Nah disini yang Tidak tertutup itu Sebelah kiri Dan sebelah kanan ya guys Nah kita atur Kita Sesuaikan guys Untuk menghapus Background Kita menggunakan Efek Yang bernama Ultra Key guys Nah kita pergi ke Efek Kita Searching Ultra Key Kemudian kita Drag Efek Ultra Key Ke video guys Kemudian kita pergi ke Efek kontrol Lalu pada menu Key color Kita klik Pipet Kemudian Kita Pilih Warna Hijau Tergelap Tergelap guys Nah kita Non aktifkan dulu Background kita ya guys Kemudian kita pergi ke efek kontrol Buka jendela Matte generation Atur menu menu yang ada disini guys Pertama Highlight Akan saya jadikan 0 Pidestal Akan kita atur Intinya Bagaimana caranya Agar Warna Background di belakang kita Itu menjadi hitam Semua guys Kita Atur Atur aja Sedikit Sedikit ya guys Tapi Jangan sampai juga Kita Jadi tembus Pandang ya guys Akibat Dari Transparasi Yang terlalu tinggi Selanjutnya Kita buka jendela Matte clean up Nah kita Juga atur Menemunya disini Intinya Bagaimana caranya Agar Object ini Enak dipandang ya guys Atur aja Dikit-dikit guys Kita cek dulu Hasilnya Jadi hasilnya Seperti ini Kemudian kita Aktifkan lagi Backgroundnya Ya guys Jadinya Seperti ini guys Jadi Background Green screen Tadi Sudah Terganti ya guys Dengan Footage Yang kita punya Guys Hanya saja Disini Untuk perpindahan Backgroundnya Belum pas Dengan Tepukan tangan Atau Gentikan jari ya guys Jadi Harus kita Lepaskan Dulu guys Untuk itu Kita cari Posisi Awal Dimana Terdapat Centikan jarinya Guys Nah Disini guys Setelah itu Kita Potong Kita Paskan Background Sesuai dengan Cursor yang Terdapat Centikan jarinya Guys Kemudian kita Geser Background Kedua Menempel Dengan Background Pertama Guys Tepat Di Posisi Tempat Gentikan jarinya Guys Untuk Background Selanjutnya Kita Kita Apaskan lagi Kita cari lagi Posisi Dimana Terdapat Tepukan tangan Selanjutnya Guys Kemudian Kita Potong Atau Sesuaikan Backgroundnya Ke Posisi Tepuk Guys Lalu Geser Background Belakangnya Menempel Dengan Background Yang Di Depan Guys Kemudian Untuk Background Selanjutnya Kita Cari Posisi Dimana Terdapat Gentikan Jarinya Guys Nah Disini Setelah itu Kita Potong Kita Apaskan Dengan Posisi Gentikan Jarinya Lalu Kita Geser Background Yang Di Belakangnya Menempel Dengan Background Yang Di Depan Guys Untuk Selebihnya Bisa Kalian Improve Sendiri Ya Guys Nah Setelah Selesai Kita Lakukan Proses Rendering Jadi Proses Rendering Itu adalah Proses Mengubah File Project Ini Menjadi Format MP4 Atau Format Yang Lain Ya Guys Caranya Disini Pilih File Kemudian Export Lalu Pilih Media Kemudian Untuk Format Saya Biasa Menggunakan Format H264 Ya Guys Kemudian Untuk Code Putnam Ini Kita Bisa Memilih Lokasi Untuk Penyimpanan File Hasil Rendering Ini Guys Dan Juga Kita Dapat Memberikan Nama File Nya Guys Kemudian Pilih Save Selanjutnya Untuk Preset Disini Karena Saya Membutuhkan Untuk Kepuluhan Youtube Youtube Maka Dari Itu Saya Memilih Preset Youtube Dengan Ukuran 1080p Full HD Ya guys Disini Bisa Dilihat Estimasi Ukuran File Nah Disini Untuk Video Ini Ukurannya Adalah 59 MB Ya Guys Setelah Itu Kita Pilih Export Nah Untuk Proses Rendering Sudah Mulai Ya Guys Disini Dapat Terlihat Untuk Estimasi Lamanya Proses Rendering Ya Guys Ya Nah Setelah Selesai Kemudian Untuk Hasil Rendering Akan Tersimpan Sesuai Dengan Lokasi Yang Kita Pilih Tadi Guys Nah Gimana Sobat Mudah Bukan Dukung Terus Channel Ini Agar Channel Masa Terdakung Terus Bergembang Dadah